Yang udah lama, terus gimana kalau kita sekarang udah mulai untuk gua publik gitu Karena akhirnya kita sepakat untuk gua publik dan here we are Selamat malam, Mbak Berwi Iya, selamat malam Mbak Berwi katanya udah mulai anak-anak di dekat Seorang sawaman yang dikenali cobi Tau aja dia kayak pukaran Halo, halo Iya, kamu aja yang perlu dengarkan diri Iya, kenalin nama pukaran jauh Dan kebetulan ya kita lagi dekat sama Ya, kayak gitu lah Apanya kayak gitu? Lagi dekat Kenalnya dimana, berapa puluh nih yang berlirik Kalau kenal kebetulan waktu itu biasa di tahun yang lalu Biasa tahun yang lalu kebetulan aku ada program Biasa satu televisi Dan kemudian dari sini jadi kita pelaku nyambung Nah dari situlah kita kenal dan akhirnya kita tukang nomor dan berbeda ke nongkrong bareng Dan akhirnya sempet on-on-on-on-on Dan sekarang kita udah mulai dekat lagi Tadi Mbak Betty sendiri nih melihat sosok dan dengannya apa sih yang bisa tertarik Oke, kalau sama Farhan sebenarnya pacarnya udah lama ya Tapi tidak pernah di-publish karena waktu itu kan dia boy band kan Dan dia ada kontrak sama Uniti Kalau kalian tau Uniti 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 berarti Indonesia Ya kan Nah, jadi memang pada saat itu gak bisa di-publish ya Ini kan dia juga sibuk banget Namanya boy band kan latihan tiap hari harus di base camp lah Ini itu, ini itu Terus juga manggung-manggung Kemarin sempet dapet awards ya? Betul Tentang Jura Dekor Ades of the Year 2022 Berapa kali kan dapet teguan Oke, nah setelah itu Karena kontrak dia di tahun Kapan yang kemarin Tahun 2022 udah abis Akhirnya dia kan jadi personal, jadi sendiri Nah, aku banyak banget bantu dia Tentang urusan pekerjaan Terus urusan pribadi gitu Dan sempet juga Aku pacar nama siapa dia pacar nama siapa Jadi memang kalau aku kan orangnya Gak mau pusing ya Maksudnya ya Lu sayang sama gue ayo Enggak juga gak apa-apa Yaudah tiba-tiba pas kemarin Aku lagi di Bali lama Memang udah sebelumnya udah kontek-kontek ya Yaudah kamu terus Apalagi kamu aja Nyo Terakhir itu kemarin pas lagi Berbi lagi liburan sama keluarga Lagi di Bali Sama Aira Terus itu aku tiba-tiba gak tau kenapa Pengen kontek aja gitu Walaupun aku di Jakarta ya kan Terus itu aku tanya Sampai kapan di Bali Ke Januari Oh yaudah boleh dong Nanti habis Januari kita ketemu lagi Metak lagi ya Selesai itu Pas lagi ketemu lagi Baru mulailah Tentang lagi Dan akhirnya kita mulai Kayak bicarain Persona kayak Gimana kalau kita sekarang Mulai membaikin lagi Kumpulan yang udah lama Terus Gimana kalau kita sekarang udah mulai Untuk gue publik gitu Dan akhirnya Kita sepakat untuk gue publik Dan here we are Here we are Lihat sosok Mbak Berbi ini kan banyak Cowok-cowok Apalagi jule-jule Amat Gak wajar Gak wajar Gak wajar Gak wajar Ya kalau ngelihat sosoknya gitu Ya cemburuan ada sih wajar Cuman kita profesional aja Karena kan Berbi ini kan bukan cuman Seorang artis aja ya Dia juga seorang loyal Dan Pekerjaannya itu juga gak cuman Sama perempuan aja Pasti banyak cowok-cowok Petinggi-petinggi kayak gitu-gitu Dan kita harus profesional aja Yang mana yang pekerjaan Yang mana yang rumah gitu Jadi ya udah Kita kasih ke percaya aja sebenernya Hubungannya udah berapa Ani atau berapa bulan Sebenernya udah satu tahun lebih Tapi untuk keluarga sendiri Gak sayang Gak sayang Gak sayang Kalau keluarga Kalau keluarga aku baru tau ya Karena kan baru di-publishnya sekarang Iya Dia kan sebenernya Gak suka Story Iya Sebenernya gak terlalu open banget Jadi baru-baru ini aja kita open gitu Tapi mamaku udah tau Uminya juga udah tau ya Uminya juga udah tau ya Iya Jadi lagi perbedaan nih Iya Terseketa Iya Aku sih Kalau aku 41 Iya kan Kamu 27 ya Aku 40 Seumur kan dong ya Aku 27 besok 22 Padahal kalau umur gak masalah Gak sampe 30 tahun lebih Bo Kalau 30 tahun lebih kayaknya Antara oma dan cucu gitu loh Kalau kita kan beda 41 sama 27 1, 2, 3, 4, 5 Gitu ya Tapi gak takut Masa lama berundang gak takut Aku sekarang komitmen juga sih sama dia Aku bilang Masalahnya dia dateng di tengah-tengah Di 2024 ini banyak banget kerjaan aku yang gede-gede banget Aku Dari kemarin udah bilang ya Kamu ini serius apa enggak loh Aku udah males loh Kalau cuman Cuman ganggu-ganggu Cuman fansos tuan Sorry ya Aku bilang Gue udah ribuan nemuin nenjo kayak gitu Iya Jadi Lebih baik tidak gitu loh Karena kerjaanku lagi gede-gede Aku mau ngurusin di Bali Ada salah satu Aku mau jadi BA Bayarannya juga miliaran Aku gak mau terganggu Di awal bulan Aku mau ke London Mau ada kunjungan beberapa gitu Jadi Aku bilang sama dia Ya sorry Ya sorry Kalau gue cuman ngurusin Orang fansos Banyak yang mau ikut aku gitu loh Tapi dia bilang Enggak lah yang aku maunya serius Bener ya serius Aku bilang Bener gak Aku udah tanya berkali-kali Ya udah Dia menyatakan serius Ya doain aja makanya Bener ya Tau Jangan kayak tetangga sebelah ya Rame-rame gak jelas Emang dari awal juga gak jelas Ceweknya juga yang kecintaan Gak mandang orangnya siapa Harus jelas hidup ini gitu loh Tujuannya apa Personalnya seperti apa Jangan sembaran dekat sama orang Di public Umurnya beda jauh gitu Karena aku gak mau kayak gitu ya Harus yang punya kreativitas Kalau bicara komitmen Berarti ada bicara seriusan dong Kedepannya tuh Gitu aja kamu jelasin Ya kalau itu komitmen Kita Kita terbuka sih sebenernya Kayak Karena pertama tuh Saling kasih kepercayaan aja Habis itu kita lihat Kedepannya kayak gimana Kita saling menjaga kepercayaan Atau enggak Dan Apa namanya Untuk saling menjaga Percayaan itu kan gak gampang ya Sebenernya kalau aku itu Bukan orang tipe kali yang banyak Ngomong Jadi aku juga udah bilang sama Bernie Kita lihat kedepannya nanti gimana Aku lebih ke action Daripada Jadi kayak Last of the more gitu Tapi Sekarang kan juga banyak lagi viral Ya kan Yang muda dengan nama yang Gimana Eh Aku gak masalah Sebenernya kalau gak gitu Ternyata Cinta kan buta ya Jadi kita gak ada Entah kalau emang kita nyaman Kenapa enggak gitu Tapi kalau Balik lagi ke hati sih Kalau misalkan Emang hati kita nyaman Ya Kenapa enggak gitu Itu gak sih Atau enggak Banyak Ya gak tau Gimana Ya kalau aku sih Yang mana apa nih Mungkin pada penataan kali Ya banyak Kalau misalkan gini Kalau aku lihat dari Bernie itu Pertama dewasa Dan aku bisa melihat dari Dari satu wanita itu Kayak pake lengkap gitu Aku mau tanya advice tentang Entertainment bisa Advice tentang hukum bisa Dan untuk dewasa pribadi ku Juga personality ku Juga bisa ngobrol sama dia Jadi Satu sosok wanita berwi ini Udah menurut tuh Udah pake lengkap buat aku Yang aku tuh gak perlu Keluar-keluar lagi Buat nyari Kayak sahabat Kalau aku bingung Mau nyari adventure siapa Dia tuh udah bisa gitu Itu yang bikin aku jadi kayak Oh ya enggak Apa enggak Tuh Tapi di sebelah kan kemarin bilang Kayak ngomong manis gini Tadi pasti jaya putus Semoga kalau yang luahan lebih cerewek Nah lebih gimana 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 Gaya putus Itu setengah Biasanya orang yang udah putus Mereka Wah itu sendiri gimana Gue kan gak tau Karena belum pernah ngalamin Ini pertama kali Jadi jaya Mungkin lihat nanti aja kali ya Gak tau bakal itu maksudnya Tapi bro lo udah tau Tekronya hampir ini Gak susah sebut ini Dia tuh seperti apa Siapa Terus track record pacarannya Kekasihnya siapa Sampai kedalemin gitu gak Kalau buat track record Belum banyak tau ya Cuman yang udah banyak tau ya Tentang Kalau cerewet dia cerewet loh Iya Dia orang itu cerewet banget Dia cerewet Dia detail Professionis Lalu segala macam itu udah tau lah Karena kan kita udah kenal lama Jadi kalau untuk background yang lain-lainnya Mungkin menyusul kali nanti Bisa tau Nah ini KBR ini kepacar Berapa? Buat gue Berapa ya? Banyak 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 Kita sama-sama punya pacar banyak Iya Iya Keberapa dulu Keberapa gue gak tau Pokoknya waktu gue Satu tahun on off sama dia itu Gue sempet pacaran juga Ada cimlok Sama salah satu men juga Nah 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 Gue juga bilang sama dia Aku lagi deketnya sama cewe cimlok Atau segala macam Dan akhirnya Nambung-nambung putus Dan nambung juga sama dia Ya udah balikan lagi sama dia Nambung lagi Putus lagi Udah ke Bali bareng Putus lagi di Bali Oh gitu Tapi Pesat masih mempublish pasangan lu Ya kalo aku udah bilang kan Udah wanti-wanti Awas ya Jangan pansos Kayak tetangga sebelah Hanya yang gak jelas Aku gak suka Aku males Karena di 2024 ini Kerjaan aku udah berat-berat semua Aku udah lebih fokus Dengan bisnis Aku gak mau yang Ah ini cuman cowoknya Mansos Atau ah cuman Bikin-bikin berita settingan Gak mau gitu loh Kalo pacarannya Pacaran beneran Ya kita pacaran beneran Mesti juga banyak Digitalnya juga ada Karena sebelumnya itu Berbi juga pernah nawarin kan Kamu storyin aku dong Gak pernah pakai pacaran Terus dari guanya juga gak mau Aku tuh udah bilang sama Berbi Gak-gak Nantinya nanti Masih belum mau Itu udah berapa bulan Wah di Bali Kita di Bali jalan ya Iya Karena kan pas sekarang ketemu lagi Sama Mami Ippel juga kok Saksinya Mami Ippel Tanya aja Mami Sampai aku jadi om bela Mami Ippel Kenapa sih lu gak pernah mau pakai Pak Kris Iya Karena emang akunya tuh belum mau gitu Nah mungkin di awal tahun ini Kita udah komen buat Yuk deh Atau enggak Jadi Udah Tuh Dan dia yang mau loh ya bukan aku Kalo aku kan Jembaran gue dari Bali Gak ada pikiran gue mau publish something Yang gue mau publish Project aku yang gede di Bulan Maret ini gitu Tiba-tiba dia yang Yaudah yang kita balikan lagi deh gitu Aku bilang komen gak kalo cuman Kilas info awas semua gue bakal Aku bisa naikin berita Bisa patahin berita aku ya Jual lah aku juga mau serius Bener kan Yaudah oke Coba kita buktikan ya Awas ya Aku bilang Karena dengan aku pacaran gini Banyak yang terluka juga sekitarnya gitu kan Jadi aku bilang Yaudah nih aku bela-belain Tapi kamu harus Keren ya kan Maksudnya Kalo aku kan orangnya Suka dengan musik Aku pernah punya spotting Aku pernah punya DJ Aku pengen oke Kita kedepannya Mungkin aku akan nyanyi bareng gitu Sesuatu yang keren gitu Jadi suatu yang bisa produktif lah ya Iya Yang bener-bener hal-hal yang positif Karena kan dia basicnya juga penyanyi kan Kacuman berita Kacangan sama bronduk, 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 bronduk Yang gak jelas Diba-diba Selalu di jelekin Ya kan Keluarga bener-bener santem Gak mau ah yang gitu Nolak Gak capek Gak bagus ceritanya gitu loh Agarannya Gak nggak Mengenalnya Mengenal yang mantan yang Inisial D D D Mantan dia Yang mula Yang 2D shoot aja Oh 2D shoot aja Ya kalo Dodi sih gapapa Aku pun sama Dodi juga On off aja Maksudnya ya dia juga mau Jalan-jalan jalan silahkan Gue gak tau Gue gak tau Makanya kan gue bilang kan Pakanya Panessa Angel kok kamu keringetan siang? saya cepet tinggal juga itu keringetan banyak banget, drop malah dingin kenapa dah ke siang? ah lampu terang banget, ketakut soalnya sih aku lebih deket daripada lampunya Rani siap juga untuk dikenalin sama matan dia nih yang ada di Jakarta gimana? siap juga untuk dikenalin nanti sama matan Leni dia udah kenal sama matan matan aku yang sebelih salah satu matan dia yang bule aku udah kenal dan kita deket banget besti banget itu kan di bule, yang lokal nah yang lokal ya, nanti kita nyatayah ke depan kalau gue gak pernah mau bikin susi sama mantan-mantan mantan gue pun ya gue enak musuh tapi kalau mantan-mantanin dia karena dia juga yang ajarin juga dia sama mantan-mantannya itu gak pernah musuh jadi gue kenapa harus musuh kan? ada kenalan dari bisnis bareng karena aku kan juga bener-bener nakal cowok-cowoknya enak oh siapa yang enak aja nah KBG kan banyak banget kegiatannya terus di dunia ketemen juga udah malah merita lah udah siap dengan gosip-gosip ke depannya gak? siap-siap harus siap gue orangnya sih kayak kalau udah maju ya udah maju terus jangan pas dia tengah terbalik atau belok-belok aja adepin aja yaudah doa untuk doa untuk yang berdua gimana ke depan apa? doa untuk yang berdua semoga semoga kita bisa panjang dan juga bisa melakukan hal-hal positif yang bermanfaat juga untuk kita dan juga untuk warga-warga Indonesia yaudah amin sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax